Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku, Nima Delianti Di channel youtube aku, NMU Hijab Tutorials Setelah di video kali ini, aku mau buat tutaran hijab lagi Dan karena di video sebelumnya itu kan aku sempet buat tutaran hijab ke sekolah Nah, di video sebelumnya itu, aku kan pake jilbab yang warna putih Itu untuk abu-abu gitu Untuk biasanya sih dipake untuk hari Senin atau Selasa gitu Nah, kali ini aku buatnya tutaran hijab instan ke sekolah dengan pake baju peramuka Nah, disini aku udah pake bajunya nih Ini baju aku yang kemarin pas aku masih SMK itu Nah, ini bahan jilbabnya yaitu wolfish yang grade A Ini bahan wolfish yang paling bagus di antara wolfish yang lain gitu Nah, sebenernya jilbab ini tuh ada banyak banget ukuran Ini ada L, L, XL, S juga ada Pokoknya semua ukuran itu ada Nah, temen-temen maaf banget ini kalo sedikit lebih berisik Karena ini kan aku lagi di rumah Biasanya aku buat di kosan Karena ini kan aku kan pake jilbab untuk sekolah gitu Jadi aku tuh pengen lebih kayak bener-bener buatnya tuh jilbab untuk sekolah dan baju untuk sekolah Nah, jadi aku tuh harus pulang dulu ke rumah Karena baju sekolah-sekolah itu kan punya adik aku Dan punya aku yang dulu kan masih di rumah semua Jadi gak ada yang di kosan Nah, jadi langsung aja seperti biasa aku buatnya satu jilbab dibuat beberapa gaya gitu Nah, kalo kamu pengen jilbabnya kayak gini Ini jilbab instan Ini bagus banget Kamu bisa dapetin jilbabnya disini Nah, jadi temen-temen seperti biasa aku buatnya satu jilbab dibuat beberapa gaya gitu Nah, kalo kamu penasaran selamat di karen Nah, kalo kamu penasaran sama videonya Just keep on watching Jadi gini ya temen-temen ini jilbabnya tuh kayak gini tuh Gini, jadi itu jilbab instan gitu Jadi kamu nanti gak perlu ribet-ribet Pake jilbab segini empat Terus apalagi buat kamu yang kalo berangkat ke sekolah itu kesiangan Itu adik aku banget gitu Karena mungkin ya kelamaan pake jilbab, kelamaan dandan gitu Jadi ini tuh sangat membantu kamu banget Nah, ini udah ada merknya nih dari Satwiar Hijab Ini pakenya tuh kayak gini Ini kan dalemnya tuh ada Apa? Ada yang kecil gitu Jadi pake dulu bagian dalem yang kecil itu Terus kalo bagian yang dalem udah dipake Kamu pake lagi yang bagian luarnya tuh Jadi tinggal langsung dipake gitu Nah, ini tuh jadi langsung Simple langsung jadi gitu Jadi kalo kamu sininya gak kegedean Kamu bisa langsung gini aja Nah, gitu aja tuh langsung jadi Tapi kalo aku kayaknya Lebih baik aku kasih peniti lagi deh Biar lebih rapi Tuh kan, jadi rapi banget Nah, untuk style pertamanya Ini mau aku giniin aja jilbabnya Jadi ini tuh kamu bisa bentuk jilbab instan ini Seperti kamu kalo maka itu jilbab segi 4 pada umumnya gitu Style pertamanya ini mau aku buat gini aja Ini bagian yang ini Aku giniin aja lah Pentulin aja loh bagian dalemnya gitu Jadi dia tetep gak berubah-berubah kok Ini aku pentulin di samping kanan dan kirinya Ini tuh cocok banget buat kamu Kalo yang gak suka pake jilbab yang CRI Yang gede gitu Tapi kamu pake jilbab ini Karena ini recommended banget dari aku Kamu bisa akalin kayak gini Nah, ini bagian depannya Bagian samping dan belakangnya Nah, langsung ke style yang kedua Nah, untuk style keduanya Ini bagian depannya kan kayak gini Nah, aku ambil bagian belakangnya Dikit aja kayak gini Nah, terus Bagian depannya ada garisnya ini Aku taruh samping Nah, aku sampingin gini Gitu Terus, aku pentulin aja di samping Gini aja tuh, bagus kan Nah, ini bagian depannya Bagian samping dan belakangnya Kayaknya bagian belakangnya Gak harus aku liatin terus ya Karena memang belakangnya tuh sama aja Nah, langsung ke style yang ketiga Untuk style ketiganya Ini bagian yang depan ini Yang ada garisnya ini Aku tarik kesini Nah, ininya aku giniin dulu ya Terus, aku tarik aja Nah, ini kalau kamu ada pin kecil itu Cantik banget Aku ambil Nah, kalau kamu ada pin kecil kayak gini Ini bagus banget Kalau kamu pake itu biar lebih Manis aja sih Aku suka banget kalau pake-pake yang kayak gini Eh, gak suka juga Ini aku jarang pake Nah, ini bagian depannya Bagian sampingnya Yang belakangnya gak usah ya Nah, untuk style yang keempat Untuk style keempatnya Ini kan jelupannya masih kayak gini nih Nah, ini bagian belakangnya aku giniin aja Jadi semuanya tuh ditaruh depan gitu loh Nah, jadi gini Ini terserah kamu sih ya Kamu mau pake pin atau jarum pentul biasa gitu Karena di style sebelumnya Kalau yang model kayak gini Itu aku gak pakein bros Atau pin gitu Aku langsung pake jarum pentul Nah, ini bagian depannya Dan bagian samping dan belakangnya Nah, langsung ke style yang kelima Nah, untuk style yang kelimanya Ini kan jelupannya kayak gini nih Aku pake gini aja Jadi yang depannya aku tarik ke belakang semua Nah, jadi gini Terus bagian samping, kanan, dan kirinya Itu bisa kamu pakein pentul aja Biar dia gak jatoh-jatoh Jadi gini aja Terus ini bagian depannya Bagian samping dan belakangnya Nah, jadi temen-temen ditulang 5 gaya hijab instan dari aku kali ini Semoga bermanfaat Nah, untuk jilbabnya Buat kamu yang nanya ini bahan jilbabnya Ini bahan jilbabnya tuh wolfish grade A Jadi, bahan wolfish yang paling bagus Nah, untuk jilbabnya Ini banyak banget ukurannya Ada yang S, M, L, sama XL Jadi, kalau menurut kamu jilbab yang aku pake ini Kebesaran Itu bisa Pilih Ukurannya yang lebih kecil Atau bahkan yang lebih besar Nah, ini recommended banget sih dari aku ya Karena pokoknya Ini aja kalau aku masih sekolah Aku pake jilbab yang Kayak gini Kalau aku ke sekolah Cuman aku udah gak sekolah Jadi, aku pake jilbab kayak gini Untuk seharian gitu Karena Emang bagus banget gitu Nah, jadi aku pake ini juga gak ngerasa panas juga Itu gak licin gitu Nah, buat kamu yang mau jilbab kayak gini Kalau kamu mau sama jilbabnya kayak aku Kamu bisa dapetin jilbabnya disini Nah, yes Di Safya Hijab Style Nah, sebenernya Safya ini banyak banget Ada model jilbab yang dia jual Jadi, yang kayak hijab motif Hijab segi empat Pas minah Yang polos pun juga ada Dengan harga yang sesuai kualitas pastinya Nah, buat kamu yang nanyain warna Kalau kamu pengen jilbab kayak gini Cuman, Kak, ada warna lain gak sih? Nah, ada banget Banyak banget pilihan warna yang bisa kamu pilih Karena ini aku tuh Ada tiga jilbab kayak gini Yang pertama tuh warna putih Itu dipake untuk ke sekolah Yang hari sini selasa gitu Terus Jilbab pramuka Yang ini Yang aku pake ini Sama yang warna kayak pink, peach Gitu nanti Aku ketunjukin di video selanjutnya Itu bagus banget warnanya Jadi, banyak banget pilihan warnanya Jadi, buat kamu yang Udah gak sekolah Udah gak sekolah Udah yang lulus sekolah Kalian bisa Pake jilbab sesuai warna kesukaan kamu Oke, temen-temen Kayaknya segini dulu Video dari aku kali ini Mohon maaf kalau di video ini Banyak banget kurangnya Atau mungkin menurut kalian Kok berisik banget Samping-samping aku Karena ya, itu tadi aku lagi di rumah Dan rame banget itu di luar Kamu udah tonton video ini Dan kalau kamu suka sama video ini Jangan lupa like Share video ini Temen-temen kamu Biar tutorialnya itu Bisa lebih bermanfaat lagi Nah, kalau udah nonton Jangan lupa tinggalin komentar Karena komentar kalian itu Pasti aku baca Dan kalau aku ada waktu gitu Pasti aku bales Satu persatu komentar kalian Jangan lupa subscribe juga Buat kamu yang belum subscribe Dan kalau kamu udah subscribe Makasih banget Dan jangan lupa Bunyiin tombol loncengnya Biar kalau aku update Kalian bisa dapet pemberitaan langsung Dari aku Nah, kayaknya segini dulu Sampai bertemu di video-video lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video lainnya Terima kasih.